Seseorang yang memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi ternyata menyimpan beberapa kesaktian-kesaktian tertentu Namun dari banyak sebagian manusia tidak menyadari akan hal itu Mereka sibuk terus-terusan memperbaiki diri tanpa memiliki sedikitpun kepekaan perihal kekuatan spiritual yang ia dapatkan Ternyata ketika kekuatan spiritual kita mulai menampakkan dirinya akan muncul tanda-tanda lewat kehidupan sehari-hari Lantas apasajakah tanda-tanda ketika kekuatan spiritual Anda mulai muncul? Tonton sampai habis Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Salam Sejahtera Um Swastiastu Rahayu 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 Kekuatan spiritual adalah pemicu timbulnya kesaktian inti batin yang akan muncul Tanpa harus dilalui dengan suatu ritual Orang yang kesaktiannya bersumber dari inti batin maka ia akan memiliki energi yang lebih besar daripada yang berasal dari para makhluk gaib Biasanya orang-orang yang sudah muncul kekuatan spiritualnya maka akan mengalami tanda-tanda tertentu dalam tubuhnya Dengan adanya tanda-tanda itulah seseorang akan mulai memiliki kesaktian supranatural yang muncul dari dalam dirinya Berikut ini tanda-tanda bagi orang yang kekuatan spiritualnya mulai muncul beserta dengan kesaktian atau kelebihan yang ditimbulkan 1. Merasakan kehilangan yang besar atau merasa berada di titik terendah Kekuatan spiritual seseorang bisa terjadi lewat banyak hal Misalnya kehilangan pekerjaan, kerugian finansial, dan hal lainnya Apabila Anda bisa melewati semua rasa kehilangan itu dengan baik Ini adalah tanda awal kemunculan kekuatan spiritual Anda Karena bila mampu bertahan dan pulih dari rasa sakit yang hebat atau tekanan hidup yang berat Hal itu akan memicu untuk menuju kemunculan kekuatan spiritual 2. Mulai merasa bingung Setelah menghadapi suatu ujian yang berat Anda akan mulai kebingungan dan mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi pada Anda Kebingungan inilah yang merupakan awal dari suatu perjalanan spiritual Atau munculnya kekuatan spiritual Anda Anda sekarang akan mulai suka menyendiri Dan bahkan lebih merasakan ketenangan ketika berada dalam kesepian dan kesunyian Secara perlahan Anda juga akan mulai mencari jawaban Atas rasa kebingungan yang ada pada pikiran Anda tersebut 3. Merasa lebih dekat dengan sang pencipta Perasaan ini muncul akibat Anda telah mencari jawaban atas semua pertanyaan dalam pikiran Anda Sebab posisi tersebut akan membuat Anda menjadi lebih sering melakukan ibadah Atau melakukan kegiatan spiritual lainnya Anda akan mulai merasakan bahwa sebelumnya tidak pernah sedekat ini dengan sang pencipta Lantas kemudian Anda akan mencari jawaban dan akan semakin sadar Bahwa sebenarnya Tuhan begitu sayang kepada diri Anda Kondisi ini membuat Anda semakin memiliki jiwa walas asik kepada sesama manusia Bahkan semua makhluk ciptaan Tuhan 4. Mulai mengalami sinkronisasi dengan alam semesta atau deja vu Deja vu ialah perasaan seakan-akan pernah mengalami kejadian tertentu yang sedang Anda alami Hal ini merupakan akibat dari perilaku spiritual yang intens antara manusia dengan Tuhan Penglihatan semacam ini dapat dirasakan oleh orang dengan perilaku spiritual yang baik Dan didapatkan dari para leluhur suci Penglihatan tentang pernah mengalami kejadian tertentu ini merupakan sebuah sinkronisasi antara Anda dengan alam semesta Hal itu juga terjadi pada saat Anda tidak sengaja memikirkan seseorang Dan tak berapa lama maka Anda akan bertemu dengan orang tersebut 5. Lebih menyatu dengan alam semesta Anda akan mengalami suatu penyelarasan energi yang sama dengan lingkungan di sekitar Anda Pada kondisi ini, firasat insting Anda akan lebih memiliki kepekaan yang tajam Sehingga Anda akan lebih mudah membaca sebuah pertanda dari alam semesta Penyelarasan dengan alam semesta ini sering melibatkan ketidakstabilan emosi dalam diri Terutama kesedihan Sehingga Anda akan sering mengalami rasa sedih yang tiba-tiba saja Bahkan tidak diketahui apa penyebabnya Kesedihan ini muncul akibat kumpulan emosi dari alam di sekitar Anda Sehingga Anda yang sudah selaras dengan alam semesta akan mampu untuk merasakannya 6. Timbulnya rasa sakit tanpa alasan yang jelas Biasanya, orang yang sudah muncul kekuatan spiritualnya akan mengalami tanda-tanda sakit atau nyeri di tubuhnya Rasa sakit tersebut bukan akibat dari suatu penyakit atau cedera Namun disebabkan oleh terbukanya titik-titik cakra pada seluruh badan Sehingga pada saat Anda merasakan sakit Ada gelombang energi yang bergetar dalam frekuensi yang lebih tinggi Hal itu secara tidak langsung akan membawa banyak perubahan terhadap kondisi fisik Anda Perubahan fisik tersebut bisa berupa perubahan dari pola tidur, pola makan, ataupun rasa nyeri pada semua persendian Bahkan terkadang pandangan juga menjadi berkabut Yang sebenarnya itu adalah aura yang dipancarkan oleh alam sekitar 7. Mulai menyadari memiliki suatu kemampuan Tanda berikutnya ketika kekuatan spiritual Anda mulai muncul Adalah Anda akan mulai menyadari bahwa Anda memiliki suatu kemampuan yang berguna Orang yang kekuatan spiritualnya sudah muncul Maka ia tidak akan mengutamakan pengakuan duniawi lagi Kekuatan spiritualnya akan membuat mereka hanya berfokus dalam membuat kehidupan dunia yang lebih baik lagi Kemudian setelah Anda mengalami tanda-tanda kemunculan kekuatan spiritual Maka orang tersebut akan mendapatkan kesaktian batin Atau kekuatan supranatural seperti yang akan admin jelaskan berikut ini Yang pertama memiliki kekebalan Kekebalan ini hanya timbul ketika dalam kondisi darurat saja Dan tanpa adanya unsur kesengajaan Ketika orang sudah menyadari dan menguasai energi-energi di dalam tubuhnya Maka akan bisa memanfaatkan energi tersebut untuk melindungi dirinya Dua, bisa mengendalikan pikiran Orang yang sudah muncul kekuatan spiritualnya Maka ia akan memiliki keselarasan dengan energi alam semesta Hal ini akan memudahkannya untuk bisa masuk ke dalam mimpi orang lain Dan mempengaruhi pemikiran alam bawah sadarnya Dengan ritual-ritual tertentu Tiga, kemampuan prekognisi Prekognisi ialah kemampuan untuk melihat atau memprediksi kejadian-kejadian di masa depan Orang yang sudah muncul kekuatan spiritualnya Maka akan mudah dalam membaca tanda-tanda yang akan terjadi di alam semesta Mereka juga bisa menemukan pola-pola peristiwa yang selalu berulang Sehingga mereka sering bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan Empat, kemampuan retro kognisi Retro kognisi adalah kemampuan untuk memprediksi atau melihat kejadian-kejadian di masa lampau Atau yang sudah terjadi Orang yang sudah muncul kekuatan spiritualnya Akan dapat menangkap gelombang energi yang dipancarkan oleh benda mati Dimana benda-benda mati tersebut adalah benda Yang menjadi saksi di suatu kejadian pada masa lalu Kemampuan-kemampuan batin orang tersebut Akan mengolah energi tersebut menjadi sebuah informasi Yang dapat diceritakan dari kejadian masa lalu tersebut Lima, kemampuan telekinesis Telekinesis ialah kemampuan supranatural Untuk memindahkan benda atau materi Dengan menggunakan kekuatan pikiran Orang yang kekuatan spiritualnya sudah muncul Maka ia akan memiliki suatu fase Dimana dirinya sudah mendapatkan suatu pencerahan Maka akan memiliki mental yang kuat Sehingga setiap kali mereka berpikir Maka pemikiran tersebut akan ditangkap oleh alam semesta Dan kemudian pemikiran-pemikiran tersebut Akan dipantulkan lagi dalam bentuk kenyataan ataupun wujud Enam, kemampuan telepati Telepati ialah teknik pengiriman pesan kepada pikiran orang lain Tanpa melalui bantuan teknologi apapun Orang yang kekuatan spiritualnya sudah muncul Akan dengan mudah menyamakan frekuensi gelombang otaknya Dengan otak orang lain Sehingga ketika mereka memiliki frekuensi gelombang otak yang sama Maka ia akan dapat saling mengirim Bahkan menerima sebuah pesan Yang biasanya pesan tersebut berupa virasa Dan itulah beberapa tanda atau jiri Jika kekuatan spiritual Anda mulai muncul Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan Atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu Sebagai penutup Admin doakan semoga Anda sekeluarga Selalu mendapatkan kebaikan Dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!